Halo Sobat BMKG, terpantau adanya wilayah sirkulasi siklonik di Samudera Hindia Barat, Sumatera Barat, dan juga Papua Barat. Hal tersebut dapat menyebabkan pertemuan dan perlambatan kecepatan angin atau yang biasa kami sebut wilayah konvergensi dari Papua Nugini hingga Papua Barat. Wilayah konvergensi lainnya terpantau di wilayah Aceh hingga Sumatera Utara, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Laut Jawa hingga Sumatera Selatan, Kalimantan Barat hingga Laut Cina Selatan, Kalimantan Tengah, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, dan juga Papua Barat. Hal tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan awan-awan hujan yang cukup signifikan di wilayah sekitar. Lantas, bagaimana perakiraan cuaca di wilayah Sobat? Bersama saya Yuni Marhani, berikut perakiraan cuaca yang berlaku untuk esok hari 16 September 2022. Perakiraan akan saya awali dari Pulau Sumatera. Untuk esok hari di prediksi cerah berawan hingga berawan terdapat di wilayah Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Aceh, dan juga Palembang. Adanya potensi hujan ringan terdapat di wilayah Bandar Lampung, Pekanbaru, dan juga Jambi. Hujan sedang terdapat di wilayah Medan dan juga Bengkulu, dan waspada adanya potensi hujan lebat terdapat di wilayah Padang. Untuk Pulau Jawa esok hari di prediksi cerah berawan hingga berawan terdapat di wilayah DKI Jakarta, Serang, Semarang, Surabaya, dan juga Yogyakarta. Dan adanya potensi hujan jaringan terdapat di wilayah Bandung. Untuk wilayah Bali hingga Nusa Tenggara esok hari di prediksi cerah berawan hingga berawan terdapat di wilayah Denpasar dan juga Kupang. Adanya potensi hujan sedang terdapat di wilayah Mataram. Selanjutnya untuk Pulau Kalimantan esok hari di prediksi berkabut terdapat di wilayah Samarinda. Adanya potensi hujan ringan terdapat di wilayah Palangkaraya, Banjarmasin, dan juga Tanjung Selor. Dan perusobat waspada adanya potensi hujan petir terdapat di wilayah Pontianak. Untuk Pulau Sulawesi esok hari di prediksi cerah berawan hingga berawan terdapat di wilayah Gorontalo, Manado, dan juga Palu. Adanya potensi hujan ringan terdapat di wilayah Kendari, Mamuju, dan juga Makassar. Untuk wilayah Indonesia bagian timur, esok hari di prediksi hujan ringan hampir di seluruh wilayah tersebut. Demikian informasi yang telah kami sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, sobat dapat mengunjungi website kami di www.bmkg.go.id serta dapat mengunduh aplikasi info BMKG di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa follow Instagram, Twitter, like, dan subscribe to channel kami di Ad Info BMKG. Sobat BMKG juga dapat menghubungi call center kami di 196 dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!